Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Januari 1968 bertepatan dengan Malam Tahun Baru Vietnam atau disebut Hari Raya Tet Tentara Pembebasan Rakyat Vietnam atau Pejuang Pietkong membuat serangkaian serangan spektakuler menghancurkan pemerintahan Republik Vietnam Selatan berikut tangsi pertahanan militer Amerika di sana Sehari setelahnya, pasukan Amerika unit pengintaian yang dipimpin oleh Bill Hepmer tiba di sebuah desa Vietnam Selatan yang habis diserang pasukan Pietkong Di situ ia memerintahkan seorang tangan kanannya bertama Ginardo untuk menyisir lokasi guna mencari informasi Karena tidak menemukan jejak apapun, mereka membakar desa dan kembali melanjutkan patroli Namun di tengah perjalanan, Ginardo mendapati dua Pietkong baru saja keluar dari gua Di situ dia langsung meminta izin menyerang, hingga kedua pejuang Pietkong itu pun terbunuh Merasa sudah aman, Hepner memutuskan mengecek langsung ke dalam gua Di sana, ia diperlihatkan jasad tawanan parjurit Amerika yang mulai hancur Beruntung ada salah satu yang masih hidup, meskipun kondisinya sangat sekarat, yaitu bernama James Karena ada laporan dari unit lainnya bahwa satu batalion Pietkong sedang menuju ke tempat itu, mereka pun segera pergi sekaligus membawa James Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, pasukan tiba di daerah pesisir dan melihat sekitar 20 orang nelayan dari kejauhan Hal itu membuat Ginardo mengambil posisi untuk bersiap menyerang jika terjadi sesuatu Sementara Hepmer dan beberapa anggota maju sambil bertanya kepada para nelayan Namun, raut wajah dan gerak-gerik para nelayan membuatnya curiga, sehingga Hepner memberi kode kepada Ginardo Maka sebelum Pietkong menembak, Ginardo menyerang lebih dulu Pertempuran pun pecah yang menjatuhkan banyak Pietkong Usai kejadian itu, mereka memanggil helikopter dan meninggalkan tempat itu untuk menuju ke pos pertahanan yang mereka namai Gloria Ketika hampir mendekati tujuan, tiba-tiba pejuang Pietkong kembali menyerang, hingga pilot heli itu pun harus tewas dan helikopter hilang keseimbangan Pendaratan darurat dilakukan sesaat sebelum pesawat meledak Setibanya di pangkalan, Hepner dan Dinardo menemui Kapten William yang merupakan komandan di pos itu Kapten William adalah pecandu barang haram dan seringkali bertingkah aneh Karena itulah, Dinardo menyarankan agar Hepner mencari cara untuk menggantikan posisinya Lalu keduanya pun berencana melakukan sabotase pada malam hari Aksi sabotase dengan menembakan terhadap William Dimulai sampai semua prajurit kocar kacir membuat barisan karena mengira Pietkong yang menyerang Penembakan itu dihentikan ketika William sudah terluka parah dan dipastikan gak bakal mampu memimpin lagi Kesokan harinya, sersan satu bernama George tiba di pangkalan setelah menjalankan misi pengintaian Dia melaporkan bahwa lebih dari 300 Pietkong sedang menuju ke pos ini Hepner yang sudah mengambil alih komando langsung memperkuat pertahanan bersiap menghadapi serangan besar Pietkong Sampai kemudian, Hepner mengetahui seorang fotografer yang belakangan sering menjual barang haram ke para tentara Hal itu membuat dia menyita semua barang milik wartawan itu dan memaksanya menjadi tentara Gak hanya itu, Hepner menjemput dokter planagan yang bertugas di pangkalan lain Di hari berikutnya, helikopter Amerika datang membawa amunisi dan peralatan medis Setelah itu, Hepner menyerahkan William dan James untuk dievakuasi dengan Heli Gak lama kemudian, Murphy melihat dua orang wanita penghibur yang akan masuk ke pangkalan Ia pun hampir mengizinkannya Namun, Dinardo lebih waspada bahwa itu bisa saja jebakan Maka, ia membuktikannya dengan menembak wanita itu dan Dinardo saja membawa peledak Dari situlah, Dinardo ngasih tahu agar jangan mudah percaya Karena selain pangkalan ini berada di pos terdepan, mereka juga telah dikepung Sementara itu, pimpinan Pietkong, Kolonel Chau Van Nguyen Mendapatkan pesan akan adanya serangan udara balasan Amerika ke Saigon pada malam ini Hal itu membuatnya memutuskan untuk menghancurkan semua pangkalan maupun lapangan udara Amerika Dan jangan memberi kesempatan pada Amerika untuk membalas Sedangkan di Saigon, pasukan Pietkong bergerak lebih awal dengan mengubrak abrik semua isi di kedutaan Amerika Pagi harinya, markas Amerika memberi perintah agar Hepmer dan pasukan mempertahankan pos bagaimanapun caranya Saat itulah, serangan dimulai oleh Pietkong sesuai dugaan Hingga kedua kubu menggunakan mortir mereka secara membuat bibuta Ratusan Pietkong mendesak memosiki pos sekaligus menutup akses Sampai pasukan Amerika terjebak di dalamnya Maka saat pasukan Pietkong mendekat Aba-aba penyerangan diteriakan hingga semua tim menyerang secara bersamaan Akibat dari serangan tersebut, sebagian dari Pietkong memang berhasil ditumbangkan Namun masih banyak Pietkong yang menembus garis pertahanan Beberapa jam kemudian, pasukan Pietkong mulai mundur Setelah itu, tim Marpi ditugaskan untuk mengecek kondisi prajurit Pietkong yang tertinggal yang masih hidup Sementara di ruang medis, Planagan mulai mengeluh persediaan obat-obatan yang mulai menipis Kembali ke Marpi yang mendapati seorang Pietkong yang terluka untuk diinterogasi Walaupun rekannya harus tertembak oleh sniper Pietkong Di dalam mereka menyiksa pejuang Pietkong itu agar membocorkan lokasi persembunyian pasukannya Namun tindakan kekerasan yang ia lakukan justru membuat Planagan menganggap mereka seperti binatang Padahal cara itu lumrah digunakan para tentara Setelahnya, Dinardo memberitahu Hepmer hasil interogasi tentang lokasi Pietkong Maka, Ginardo dan timnya langsung dikirim malam ini juga untuk pengintaian Tim Dinardo diam-diam merayap dalam senyap menyamar menggunakan atribut Pietkong Mereka masuk sampai ke persembunyian Pietkong dan menanam peledak di berbagai sisi sebelum memutuskan untuk kembali ke pangkalan Namun di tengah perjalanan, Marpi malah menginjak ranjau tepat di saat Pietkong berpatroli Hal itu memaksa Dinardo meninggalkannya sendirian Setelah meledakan lokasi persembunyian, barulah Marpi berhasil membebaskan diri dari ranjau darat Keesokan harinya, Pietkong kembali menyerang Penyerangan ini dilakukan secara terbuka dan pengepungan pangkalan Gloria dari berbagai sisi Dalam jumlah besar, Pietkong bisa memasuki pangkalan hingga mereka membanjiri seluruh area Kedua kubu pun bertempur dengan jarak dekat Tiba-tiba datanglah helikopter Amerika masuk ke dalam area dan turut membantu para pasukan dari udara Melihat itu, Kolonel Cao Pan menarik semua Pietkongnya untuk mundur balik ke dalam hutan Hepmer menyadari mereka pastilah sudah tinggal nama jika helikopter ini gak datang Beberapa jam kemudian, Angkatan Udara Amerika kembali mengirim helikopternya lagi Untuk membalas serangan ke pusat pertahanan Pietkong yang sudah terlacak Namun pada malam harinya, di salah satu pos Amerika telah terjadi penyerangan tanpa bekas terhadap para penjaganya Mereka telah kecolongan yang membuat Hepmer memarahi para tentaranya Hepmer mengatakan inilah jika mereka lengah, maka kepala mereka akan hilang oleh Pietkong Keesokan harinya, Cao Pan mulai kembali mengerahkan pasukan Pietkongnya menyerbu Gloria Cao Pan berharap sekali lagi hari ini bisa sebetulnya merebut Gloria dari tangan Amerika Bisa dilihat, setelah beberapa hari bertempur jumlah Pietkong seakan-akan tak pernah berkurang Ini memaksa pihak Amerika mundur sekali lagi Korban pun terus berjatuhan dan kali ini mereka benar-benar kepayahan Rumah sakit tangkalan berhasil didatangi oleh Pietkong, sedangkan di luar kondisi masih sedemikian chaosnya Sampai akhirnya, kajaiban datang sekali lagi Korban dan pasukan helinya kembali datang ke Gloria memberi bantuan Hal ini memaksa Pietkong untuk yang kesekian kalinya menarik seluruh pasukannya mundur Namun, Ginardo tiba-tiba melihat anak kecil pengungsi berada di tengah medan Ketika ia berniat menjemput bocah ini, Cao Pan sudah bersiap dan menembaknya Setelah berakhirnya pertempuran hari ini, kedua pihak mengalami kerugian yang cukup besar Pietkong terpaksa mengepokasi korban melalui jalur sungai Dan sampai di sini video kali ini, jangan lupa pentingin terus channel ini untuk video-video terbaru